Jasa tanpa identitas dikuburkan di bagian belakang TPU ini. Di sini tak ada hamparan rumput hijau yang rutin disirami, hanya lahan terbuka luas yang tampak gersang. Lubang yang dikali tak terlalu dalam, berhimpitan dalam jarak yang dekat. Tak ada batu nisan dengan nama orang yang dimakamkan. Sebagai gantinya, hanya ada potongan kayu seadanya yang ditancapkan di bagian atas kuburan. Tulisannya, cukup Mr. X atau Mrs. X saja. Tanda ini sebagai ganti nama jasad yang tadi kenali. Sejumlah angka pada kayu itu adalah penanda saat penguburan. Tak hanya Mr. X, di tempat ini juga dikuburkan jenazah dengan identitas jelas. Namun tak ada keluarga yang bisa dihubungi. Dalam sehari, ada lima bahkan lima puluh Mr. X disemayamkan. Jenazah dibawa dari rumah sakit atau panti yang ada di Jakarta. Bilaan ini, jenazah tanpa identitas yang dikirim dari berbagai rumah sakit dimakamkan. Meski mereka tak diiringi oleh orang-orang tercinta untuk melapas kepergiannya atau doa khusus yang ditunjukkan untuknya, mereka tetap layak dimakamkan dengan manusiawi. Wenti Ayu dan Hiram Fikri melaporkan untuk Postkota TV.